Saya sedih banget ya, saya bener-bener kehilangan seorang figur yang jadi idola saya, jadi pahlawan saya, jadi saya masih sedih banget ya. Karir Diana Nasution di industri musik Indonesia berawal dari grup vokal Nasution Sisters bersama sang kakak Rita Nasution yang bekan di tahun 1970-an. Tante Diana kemudian pindah ke jalur solo karir. Di puncak kepopulerannya, ia meraih predikat Most Outstanding Performance dalam sebuah ajang musik internasional di Tokyo tahun 1977. Nama Diana semakin berkibar di belantika musik saat mempopularkan lagu ciptaan Rinto Harahap, Jangan Biarkan, Katakan Sejujurnya, dan Benci Tapi Rindu. Tahun 2010 silam, Diana sempat kembali ke dunia musik melalui kolaborasi dengan penyanyi TT DJ dalam duet lagu Jangan Biarkan, sang anak Elo paling terpukul atas kepulangan ibuna tercinta. Mama orangnya adalah sosok yang sabar, perhatian, sama sabar, perhatian, dan dia cantik banget. Dan apa ya, Mama bener-bener ngasih pelajaran buat kita bahwa ya satu aja, jangan lupain pelayanan gereja ya, jangan ini, itu ingat karir kamu dari mana, karir kamu dari Tuhan. Jangan pernah lupain apa yang Tuhan berkasih. Terima kasih.